Penjabat Ketua TPPKK Aceh, Haja Safriyati, mengimbau pemerintahan gampung di Kabupaten Naganraya untuk melibatkan kader PKK dalam proses pembangunan. Pernyataan ini disampaikan Safriyati saat melakukan pembinaan dan penilaian awal program Gampung Mawad Dahwar Rahman di Gampung Sumberdaya, Kecamatan Taduraya, Naganraya, pada selasa 15 Oktober 2024. Dalam arahannya, Safriyati menekankan pentingnya peran kader PKK yang memiliki akses terhadap data akurat mengenai kondisi keluarga di setiap desa. Menurutnya, dengan melibatkan PKK, program-program desa akan lebih tepat sasaran. Safriyati juga mendorong ibu-ibu PKK di Gampung Sumberdaya untuk terus berkreasi dalam menyukseskan program Gampung Mawad. Program ini merupakan inisiatif tim penggerak PKK yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta menguatkan penerapan carian Islam melalui pemberdayaan lokal. Kegiatan tersebut mencakup pembangunan karakter keluarga, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi melalui kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Safriyati juga menggarisbawahi dampak positif dari gerakan PKK yang membawa multiplayer efek terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan bahwa desa-desa yang menjadi lokus bisa memilih kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan setempat untuk menyukseskan program Gampung Mawad. Melalui inisiatif ini, tim penggerak PKK bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera sekaligus menguatkan penerapan nilai-nilai carian Islam melalui pemberdayaan lokal. Terima kasih telah menonton!